Kalau saya bukan kemantan, saya lalu pacar doang. Sekarang coba perkenalin nama lo, usia lo, sama sekarang apa yang lagi lo lakuin? Gue Abi, gue mahasiswa, umur gue 21 tahun. Sekarang sih, ya gue lagi sibuk kuliah, terus nongkrong, magang, ya lagi nyusun-nyusun masa depan lah, tipis-tipis gitu. Nama gue Syahrul, usia 21, kuliah aja. Kuliah sama, ya sama ngirit-ngirit sih. Nama itu Rafif, umur tuh 21 tahun. Sekarang lagi mengikirin skripsi. Terus, saya belum jalan, terus kuliah, terus makan, itu kenapa banyak lagi. Nama aku Andra, umur 21, sama kegiatan sehari-hari. Ngapain ya? Kebetulan semester tua sih jadi debut, nggak jelas sih, gitu aja. Gue habis, gue sepanjang lagi, paling jadi mahasiswa sama anak magang, ya sih. Pernah sebucin apa lo, sama mantan lo, atau sama pacar lo sekarang? Pacarnya kali ya, karena ada orangnya di sebelah gue. Ini mungkin menurutku nggak terlalu bucin sih, tapi ya, soalnya kayak, aku ngerasa kayak nggak pernah sebucin itu sih, jadi kayak biasa aja. Tapi ini mungkin momen yang akhirnya, ya ini bisa dibilang bucin lah ya. Gue tuh paling banget bucin ya, pas SMA sih. Itu yang bener-bener bucin, salah, nggak tahu kenapa. Momen berbucin, sebenarnya bukan mantan sih. Jatuhnya kebetan lah ya. Banyak sih, T. Oke, coba sebutin banyaknya itu apa. Bukan ke mantan, sama pacar doang. Kayak yang lain-lain juga. Oke, oke. Ini sih. Kemudian aku sama anak, gue kan, aduh, mau ngomong mantan nggak enggak 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 enggak, masih berharap enggak. Jadi gue gini. Aduh, wow, mantap. Mantap sekali. Gini, gini. Kobla! Jadi, gue tuh dulu, setiap pulang sekolah kan harusnya nongkrong ya gue sama temen-temen. Tapi tuh gue jadi harus nganterin cewe gue balik. Nah, jadi tuh gue cuma ngebatasin nongkrong gue tuh sekitar 10 menit. Habis itu gue balik. Nganterin cewe gue pulang. Makan kayak gimana. Dan itu bisa tiap hari kali. Dan itu ngebuat gue jadi jauh banget sama temen-temen gue. Apa ya? Gue tuh kan orangnya males ya, kira. Pergi jauh-jauh itu gue males banget orang. Nah, baru sama yang ini doang gue mau gitu. Pacaran Bekasi-Bogor gitu. Kayak kalau mau kesana gue acar el gitu. Ya, apa ya? Gue lebih ngerasa kalau sama yang ini lebih banyak reportnya aja gitu. Tapi, enggak terbebani gitu. Biasanya sih, kalau yang udah-udah, najis banget. Sombong amat! Karena dulu biasanya gue kalau nilai pacar tuh liat rumahnya lu di mana. Kalau rumahnya tetap, garu. Gue udah mau gitu. Karena kan, pasti kalau udah pacaran kan berjemput dan berlawan kan. Jadi, untuk yang ini gue rasa gue bucin sih. Gue jadi pas kuliah. Gue kan, gue dari Semarang. Terus dia di kota lain. Terus, akhirnya dia sama-sama orang tanggerang juga. Terus, kita jalan bareng. Sekarang, terus yaudah kita pulang ke tanggerang bareng gitu loh. Ya, itu bucin banget gak sih kalau menurut gue. Soalnya, gue bela-belain buat pulang. Terus, biar bisa jalan sama dia gitu. Aduh, Mas SMA tuh pernah. Tapi, itu belum pacaran sih. Deketin cewek kan. Tapi, emang udah deket banget. Kayak orang pacar kan. Terus, Dia kan ada acara ulang tahun. Di daerah atas. Laku-laku aja jauh. Jauh dari Semarang Kota. Jauh banget. Karena aku kan daerah Semarang Kota. Udah, aku njemput. Terus, aku nungguin disana. Tapi, gak di tempatnya. Langsung aku ngekrog di, Mana ya? Burcu sama temanku satu kan. Aku tak suruh nemenin. Soalnya, aku udah emang rencana niat menjemput. Doi. Terus, dia pulang sama yang lain. Jadi, kayak sampe gue nongkrong pun. Ditanya nih. Kok lo tumbein gak sama cewek lo? Gitu. Kan, langsung kayak. Wow. Gitu. Ada gak momen terindah lo sama tuh cewek? Ada. Ya, lumayan lah. Banyak. Sementara, gue pacaran sama dia juga gak bentar juga. Ya, momen paling indahnya kayak. Ya, paling. Ya, kalau tipikal anak kesemak pacaran. Gimana sih? Paling jalan bareng. Komal, nonton. Dekindah banget sih. Jadi, itu. Aku sama Manu kan seneng film. Kita punya satu inters yang sama. Dengan film kan. Jadi, setiap ada film baru. Kita selalu nonton bareng. Dan bisa dibilang. Itu apa ya? Sudah kan. Kalau kan kumpulin tiketnya tuh. Tiket nonton bioskopnya. Ini bukan nonton film. Oke. Jadi, nonton film bioskopnya. Jadi, ya itu sih. Sudah berapa puluh film dah. Sudah kayaknya hampir 30 tuh kayaknya. Gak lupa. Itu dari tahun 2016-an tuh. Ya udah itu kayak. Setiap ada film baru. Pasti nonton bareng gitu. Bioskop gitu. Jadi, itu mungkin. Momen gucinku sih. Jadi, ya. Kalau bisa dibilang. Biasanya kan. Kalau lebih milih makan. Atau nonton. Menurutku ya. Lebih milih nonton sih. Daripada mas angin. Gue Semarang di Surabaya. Jadi, jauh juga gitu. Sangat jauh gitu. Dan gue. Ngebelain buat ketemu. Menurut gue. Pergi naik RL dari Bekasi. Sampai. Gue menurut gue. Aduh. Aduh itu mah. Kalau misalkan. Iya. Kalau misalkan. Bukan karena ini mah. Ya paling gue rasa. Chattingan dan teleponan sudah cukup. Berarti selama kondisi kayak gini. Kita di tengah pandemi aman ya. Iya. Justru itu. Maksudnya. Sudah ada pandemi dan lain-lain. Gue tetap-tetap mau. Dan tidak terbebani. Tapi ya gimana ya. Kalau kecil itu emang dinikmatin aja. Betul. Hasilnya itu masih banyak dari nanti. Lupa aja gitu. Gak. Kira-kira. Soalnya kata teman-teman. Kecin soalnya. Say something gak? Buat orangnya. Apa? Mau say something gak? Oh boleh. Apa ya? Ya semoga bahagia. Dengan. Dengan kondisi yang sekarang. Maksudnya. Maksudnya. Dengan apapun. Giatanmu. Segala macam. Dengan siapa. Dan dimana itu. Semoga selalu bahagia. Oke. Oke. Udah. Cut. Ya. Lupa. Like. Comment. And subscribe. Thank you.